Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada semoga anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys nah guys sebelum kita mulai ke inti videonya saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe like komen notifikasinya agar anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys adegan ini dimulai saat Gangga bertanya Krishna kau baik-baik saja karena jangan khawatir aku dan papamu akan menemukanmu lalu Sagar bertanya di mana posisinya katakan nak tapi Krishna yang nggak bisa bicara hanya bisa menangis saja Gangga Sagar berupaya menenangkan Krishna lalu polisi datang Sagar menunjukkan kalau Krishna diculik dan kini bicara dengan mereka ditelpon kami tahu siapa penculiknya yas polisi mengajak bulkit untuk melacak panggilan itu Sagar terus berbicara dengan Gangga kemudian Krishna mencoba melepaskan diri dari ikatan di tangannya dan berhasil tak lama kemudian mereka kembali dan berkata kalau berhasil melacak keberadaan yas Sagar dan Gangga ikut pergi bersama polisi sementara pulkit menjaga keluarganya mobil yang dikendarai yas masuk ke dalam komplek pergudangan kemudian sopir mengatakan kalau mereka sudah tiba tanpa disengaja Krishna menjatuhkan hp-nya yas dan temannya mendengar suara hp jatuh dan menoleh ke belakang saat Krishna membaringkan diri sehingga nggak nampak oleh yas yas curiga dan bergegas turun lalu membuka pintu belakang ia melihat Krishna meringkuk di kursi dan membentaknya apa yang kau lakukan hah mereka melihat hp yang tergeletak di lantai kemudian yas tambah geram dia mengambil hp itu dan membuangnya keluar kemudian lalu dengan kasar ia menarik Krishna keluar dari mobil dan membawanya ke sebuah bangunan dalam bangunan itu mereka mengikat kaki dan tangan Krishna serta menutup mulutnya dengan kain setelah tugasnya selesai yas menelpon Prabha Prabha memarah yas karena apa yang telah ia lakukan Prabha bertanya apakah telponnya mati yas yakin tidak Prabha berkata kalau polisi bisa melacak jejaknya Prabha menyuruh yas segera pergi dari tempat itu Sagar dan Gangga beserta polisi tiba di tempat yas membawa Krishna Mereka turun dari mobil dan melihat hp niru tergeletak Mereka menjadi cemas kemudian Sagar hendak menerobos masuk tapi polisi menahan mereka Jangan biarkan kami Mereka bisa sangat berbahaya Sagar dan Gangga menurut Mereka mendobrak masuk ke dalam bangunan dan gak menemukan siapa-siapa Mereka berteriak memanggil Krishna tak ada sah hutan Gangga menanyai inspektur dimana Krishna inspektur Kami yakin ia tadi ada disini Saat Krishna berada dalam mobil bersama yas kali ini yas duduk di samping Krishna untuk mengawasinya Yas menyuruh Krishna mendudukan tubuhnya di jok sambil mengomel dan mengancam Krishna Kalau kau macam-macam aku gak segan-segan untuk membunuhmu Yas kesal karena Krishna memberinya masalah begitu pula Gangga Yas meluahkan kebenciannya pada Sagar dan Gangga pada Krishna Gangga meminta inspektur segera pergi mencari Krishna karena yas gila dan bisa melakukan apapun Polisi setuju mereka segera meninggalkan tempat itu Di kamarnya Prabha mencoba menghubungi yas Di TV ada siaran tentang penculikan yang dilakukan yas terhadap Krishna Foto yas dan Krishna terpajang di sana Kemudian Prabha kaget campur heran bagaimana mereka bisa tahu tentang yas Prabha sangat kesal karena yas tidak konsisten ia memikirkan sesuatu lalu menelpon seseorang Pulkit kemudian menerima telepon dari Sagar yang memberi tahu kalau Krishna belum ditemukan Nenek mendengar itu dan cemas Ia memegang dadanya sambil menahan sakit Pulkit dan Madhavi segera membantunya duduk Lalu dokter muncul dari kamar niru Madhavi mendekatinya dan bertanya Dokter bagaimana suamiku Dokter menjawab kalau ia dan timnya telah melakukan yang terbaik tapi semuanya ada di tangan Tuhan Setelah berkata begitu dokter pergi kemudian nenek mendengar itu dan shock Tubuhnya sempoyongan dan jatuh di kursi Pulkit dan Madhavi segera menahannya Prabha yang telah berpakaian perawat berdiri di belakang pintu sambil menyeringai senang Ia lalu mengenakan maskernya dan berpura-pura peduli Ia menyuruh Madhavi dan Pulkit membawa nenek ke sebuah Hidang pasang m sangk